Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-31. Sabda Tuhan pada minggu ini sangat menarik. Karena Tuhan berbicara tentang kenyataan hidup kita sehari-hari. Dia berbicara bagaimana kita percaya dan mengasihi dia. Dan bagaimana kita mengasihi sesama. Panggilan percaya dan mengasihi Allah dan mencintai sesama bukanlah hal yang asing bagi kita. Allah telah mengasihi kita sebelum kita diciptakannya. Segala yang ada, ada karena cintanya. Rasul Yohanes dia menulis, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, Ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Tentang kasih kepada sesama pun, Rasul Yohanes menulis, Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Dalam dialog iman antara Yesus dan ahli Taurat, Membuka pikiran hati ahli Taurat. Dan membuka pikiran bagi banyak orang yang di sekitar Yesus. Dan juga membuka iman kita. Sebagai ahli Taurat, Tentunya tahu akan hukum Tuhan. Namun dia punya kebingungan dalam mencari kebenaran hukum. Dan kebenaran iman. Karena di dalam hukum Taurat, Ada 613 peraturan hukum. Yang terdiri dari 365 larangan. Dan 248 perintah. Semua perintah hukum, Tentunya tidak sama bobotnya. Oleh karena itu, Si ahli Taurat bertanya kepada Yesus, Perintah manakah yang paling utama? Yesus, dia menjawab, Perintah yang paling utama, Ialah, dengarlah. Hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan yang esah. Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hati, Dengan segenap jiwa, Dengan segenap akal budi, Dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua, Ialah, Kasihilah sesamamu manusia, Seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama, Daripada kedua perintah ini. Seperti embun pagi, Sabdamu menyegarkan jiwa. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dalam kehidupan kita sehari-hari, Mentaati perintah Allah, Serta mengasihinya, Bukanlah hal yang mudah, Dalam budaya kita. Begitupun, Hal mengasihi sesama, Percaya kepada Allah, Seringkali dipandang sebagai hal yang, Tidak relevan dengan budaya. Mengasihi, Atau menghormati sesama pun, Seringkali diabaikan dalam pergaulan kita. Lihat saja kenyataan kita sehari-hari. Melanggar perintah, Atau peraturan, Adalah hal yang biasa. Tidak terkecuali dengan perintah, Orang tidak merasa bersalah, Bahkan berdosa, Ketika dia melanggar perintah Allah. Melanggar peraturan lalu lintas, Adalah hal yang biasa. Karena sudah biasa melanggar, Tanpa memperhatikan keselamatan orang lain, Ataupun, Keselamatan dirinya sendiri. Korupsi, Perjudian, Adalah dosa. Kena tindakan kejahatan, Yang adalah melanggar perintah Allah. Tidak pergi ke gereja pada hari minggu, Karena bawa belis, Atau arisan, Atau melaksanakan upacara adat. Orang tidak merasa berdosa. Perintah Allah, Sering kita abaikan, Demi keinginan kita, Atau kebiasaan kita. Apa yang dikatakan Yesus? Dia mengatakan, Perintah Allah, Kamu abaikan, Demi mewarisi, Kebiasaan nenek moyang. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan, Begitu pun dengan tindakan kekerasan, Verbal, Ataupun non-verbal, Kepada sesama, Kepada suami, Kepada istri, Kepada anak, Atau kepada teman-teman, Ataupun tetangga kita, Adalah hal yang biasa, Tetapi tidak dilihat sebagai pelanggaran perintah Allah. Mengasihi Allah dan sesama, Itu tidak bisa dipisahkan. Yang satu, Harus dilakukan, Tanpa mengesampingkan yang lain. Mencintai Tuhan, Tidak bisa meniadakan cinta kita kepada sesama. Rasul Yohanes dia menulis, Jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah, Dan yang membenci saudaranya, Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa, Tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, Tidak mungkin, Ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Barang siapa mengasihi Allah, Ia harus juga mengasihi saudaranya. Cinta kepada Tuhan dan sesama, Bukanlah hal yang harus kita katakan dengan kata-kata hampa. Tetapi harus dengan kata dan perbuatan yang nyata sehari-hari, Tanpa membeda-bedakan sesama. Rasul Yohanes dia mengingatkan kepada kita, Anak-anakku, Marilah kita mengasihi, Bukan dengan perkataan atau dengan lidah, Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tuhan Yesus, Dia menegaskan perintah mengasihi sebagai perintah baru. Dalam Yohanes bab 13 ayat 34, Dia mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepadamu, Yaitu supaya kamu saling mengasihi, Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, Kamu harus saling mengasihi. Setiap orang yang hidup dalam kasih, Dia hidup di dalam Allah. Karena Allah adalah kasih. Setiap orang yang mengasihi sesama, Dia mengasihi Allah. Kalau kita hidup dalam kasih setiap hari, Di dalam diri kita, Tidak ada kebencian, Tidak ada dendam, Tidak ada rasa benci, Tidak ada iri hati, Tidak ada gosip negatif tentang-tentangga. Yang ada adalah ini, Ada rasa kasih, Ada rasa sayang, Ada rasa damai, Dan juga ada pengampunan. Semakin besar kasih kita kepada Tuhan, Semakin besar pula kasih kita kepada sesama, Semakin besar kasih kita kepada sesama, Semakin sempurna pula kasih Allah, Di dalam diri kita. Seperti embun pagi, Sabdamu menyegarkan jiwa kami. Para saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita pada hari ini, Barang siapa memegang perintahku, Dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku, Dan barang siapa mengasihi aku, Ia akan dikasihi oleh Bapakku, Dan aku pun akan mengasihi dia, Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Setiap orang yang selalu setia, Dan melakukan perintah Allah, Tuhan Yesus bersabda, Kamu adalah sahabatku, Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Para saudara, Marilah kita hidup sebagai sahabat-sahabat Tuhan, Dalam beriman, Dalam kasih, Kepada Allah, Dan kepada sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Seperti embun pagi, Sabdamu menyegarkan, Jiwa kami, Yang kering.